Intro Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Reski Padriani Dalam Triponcast, Tribun Puntianak Official Podcast edisi Budak Kita Nah, namanya sangat-sangat kedaeran sekali emang Puntianak sekali Puntianak sekali, Budak Kita Nah, Tribuners di rumah pada kepo nih kan Di sebelah saya sudah ada siapa nih disini Nah, di sebelah saya sudah ada Bang Solihin Sebagai Ketua Komunitas Remaja Multi Etnis Nah, Bang Solihin disini nantinya akan menceritakan Apa sih Remaja Multi Etnis itu bener ya Bang? Iya, bener Nah, daripada kita berlama-lama nih berbincang-bincang opening yang begitu panjang Langsung saja nih Bang Iya, bener Apa sih Bang Remaja Multi Etnis itu? Remaja Multi Etnis ini perkumpulan beberapa remaja nih dari suku Melayu, Dayak, Cina, Madura, Jawa gitu kan dan ada ya Bugis dan sebagainya lah Kumpulan, namanya juga perkumpulan beberapa etnis yang kita jadiin satu menjadi perkumpulan remaja multi etnis Jadi yang ada di Kalimantan Barat ya Bang Iya, di Kalimantan Barat Tapi untuk sementara kita masih zona Pontianak dulu nih Kota dulu Pontianak nih Tapi nanti setelah surat legalitas lah ya Legalitas udah kita sekarang masih tahap proses ya udah jadi Nanti baru kita nih buka cabang di beberapa kabupaten lainnya Nah Bang kalau untuk bergabung di komunitas ini ada gak sih Bang syarat yang diperlukan? Enggak ada sih, selama ini kita buka aja nih lewat dari IG-nya multi product Ada beberapa yang udah mendaftar sebenarnya udah kurang lebih sekitar 250 orang yang udah mendaftar nih Wah lumayan banyak ya Bang Cuman yang untuk intinya dan penggagasnya itu ada 10 orang Nah Bang kalau boleh tau Bang sejak kapan sih Bang komunitas ini berdiri? Sebenarnya komunitas ini berdiri dari sejak pembuatan film Film daerah Ya kan, film daerah Nah Kalbar ada pembuatan film daerah yang mengangkat tentang perbedaan dari suku agama gitu kan Dan usia gitu kan Ya dari hasil perkumpulan pembuatan film Nah kita buat ide nih gimana yang nama film ini berjudul beda Perbedaan kita bahasa Indonesianya kan Nah kita jadikan satu untuk dalam suatu komunitas Jadi dirangkul semua ini di 21 Iya benar Melalui sebuah film tadi Film, iya benar Sampai saat ini Bang udah berapa banyak sih Bang anggota yang bergabung dalam Remaja Multiat disini? Yang aktif kurang lebih sekitar 80-90an ya Cuma kalau data-data itu kurang lebih sekitar 250an orang Wow Tribuners Kalian boleh nih bergabung ya Bang di Remaja Multi Etnis Bang sejauh ini Bang, apa sih Bang visi dan misi dari komunitasnya? Visi dan misi kita hanya ini ya mengikat tali siratu rahmi antar remaja gitu kan Nah untuk itu kita juga Pontianak ini kan sebenarnya identik dengan apa ini Tiga etnis ya Dayak, Cina, Melayu, Melayu Sekarang Apa ya Begitu banyak nih suku-suku nih sekarang ini Dan kita tidak boleh mengatakan ada perbedaan ini Pontianak terkena akan tiga etnis Nah jadi merangkul para remaja untuk membuat suatu kemajuan lah Kemajuan tidak ada perbedaan dari suku satu sama yang lainnya Jadi tidak pandang bulu sama sekali Bang Iya tidak pandang bulu sama sekali Tadi udah perkenalan sekarang masuk lagi ke programnya nih Bang Kalau dari remaja multi etnis itu Bang program apa sih Bang yang sedang digalakkan atau sedang dijalankan saat ini? Kita lagi pembuatan batik Batik itu kita ambil dari lima etnis Kita kolaborasi menjadi satu batik Nah batik itu lagi kita godok nih Lagi godok ke instansi pemerintah nih Ya kan Nah batik itu akan kita tawarkan Kita ada buat khusus untuk anak sekolah itu beda Ya kan khusus untuk anak SMP Kalau untuk sekolah kemungkinan kita beda warna Ya kan untuk islah untuk sekolah muslim apa kita beda warna Ya kan Nah yang perbedaan untuk dari motif itu kemungkinan kita dari Untuk guru pegawai negeri Itu kan Pemerintah kota lah ya Untuk lalu untuk ke apa ini Para kuliner Ya kan Hotel Nah itu nanti coba kita Hasil dari pembuatan batik Karya batik ini Coba kita tawarkan nih Kita tawarkan ke yang Saya sebut tadi Supaya bisa dipakai nih Hasil karya anak pontianak gitu kan Nah selain dari pembuatan baju batik Kita juga ada pembuatan dari banana gitu kan Lalu kita juga ada Sampak organik ya Oh yang diolah lagi Diolah lagi Ini kan di pontianak ini kan banyak warung kopi Banyak warung kopi Banyak sekali Terkenal bener dengan warung kopinya nih kalau di pontianak Ya nah jadi Sampah kopi Kebanyakan dari sampah saring kopi kan Kebanyakan orang beli kopi saring nih Nah bubuk ini kan biasanya terbuang Nah ini kita gunakan lagi Kita gunakan lagi Untuk nanti pembuatan dari Seperti hiasan dinding Ya kan Lalu untuk Apa ini Pajangan Pajangan kantor Tapi meresap dari aroma Kan kopi kan biasanya meresap aroma yang tidak baik Itu penetral lah ya Itu nanti lagi kita garap nih Untuk pembuatan ini nih Untuk pembuatan Sampah daur ulang itu ya Sampah kopi itu akan kita kelola lagi Untuk menjadi pajangan Lalu untuk menjadi hiasan di kantor Atau apa untuk menyerap aroma-aroma yang inilah Jadi multifungsi juga ya Pak Iya benar Jadi bahan dekorasi juga bisa Iya benar 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 Untuk menetralkan aroma juga bagus Iya kan Kopi itu kan memang bagus ya Apalagi kan kopi di pontianak ini banyak sekali Sayang kan kalau ampas kopi itu dibuang Tidak digunakan Iya benar sekali Nah Bang sejauh ini Bang kegiatan apa sih Bang yang sering dilakukan dalam komunitas multi etnis ini Bang? Kita dikarenakan masih menyusun ini ya Menyusun legalitas Kita masih proses dalam batik nih Batik kan ada beberapa nih harus di Oh ini kayaknya kurang ini kurang ini masih tahap pembuatan itulah Tapi nanti insya Allah itu di Oktober nanti kita akan coba launching Launching batik Nah kita akan undang seluruh apa ya Pemerintah atau yang terkait lah Baik itu dari industri nya dari UMKM nya gitu kan yang kita undang nih Nah juga nanti kita akan presentasi nih Jadi batik multi etnis ini filosofinya kemana gitu Berarti juga bisa mengedukasi masyarakat sekarang ya Bang? Ya benar 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 Nah program unggulan dari remaja multi etnis ini apa sih Bang? Mungkin bisa sekaligus mengedukasi masyarakat ataupun tribuners yang ada di rumah mungkin Bang? Ya mungkin ini kali ya daur ulang ya organik itu ya Sampah organik itu ya Sampah organik itu ya Yang akan kita kelola untuk sementara ini Nah Bang selanjutnya nih Bang sebelum kita tutup podcast kita hari ini Mungkin ada gak sih Bang yang mau Abang sampaikan Untuk rencana dari komunitas remaja multi etnis ini untuk mungkin satu tahun yang akan datang gitu Untuk kedepannya ya Untuk kedepannya Pemerintah provinsi lah ya Untuk menggalakkan hasil karya anak daerah disupport dengan Ya mereka ini kan lagi selain tahap belajar Mereka juga membutuhkan lapangan pekerjaan Ya kan Nah dengan adanya pembelian produk lokal Hasil karya anak daerah Itu sangat membantu Sangat membantu Untuk Apa ya Remaja-remaja Ya bergerak di bidang yang untuk positif lagi lah Ya kan Jadi gak cuman buang-buang waktu gitu kan Ya benar sekali ya Ya itulah Mohon bantuan dari Pemerintah provinsi lah ya udah pastinya Karena kan zona sekarang larinya ke Kalbar nih Insyaallah kedepannya larinya ke Kalbar Bukan lagi ke Pontianak Gitu kan banyak sekali Produk-produk anak daerah Atau produk-produk daur ulang Yang bisa nge-booming Saya nge-booming Contohnya nanti ada satu lagi produk Kayak kan Pontianak ini kan terkenakan kuliner Banyak kan kerang siput dan sebagainya Nah kayak kerang itu kan Kita bisa ambil kerang-kerang yang besar itu Dimasukkan Dimasukkan tanah Kita kasih Bunga-bunga liar Gitu kan Itu udah udah Kita udah dapat nih Udah dapat untuk Program seperti itu Gitu kan Sekarang juga kita Lagi menggarap buku Buku Contohnya Untuk anak-anak sekolah lah ya Memfaatkan Ruang lingkup yang sekitar Jadi gak perlu maningin jauh jauh Luang depan mata ini udah ada Lagi-lagi digarap ada anak-anak Ini siapa tahu Buku ini bisa digunakan untuk Anak-anak sekolah Anak-anak SD lah sekolah dasar lah Itu Oke nih Tribuners Jadi Buat kalian yang mungkin Di rumah gabut Gak ada buat Bisa mungkin langsung bergabung Ke remaja multi Ini Jadi jangan lagi buang-buang waktu Gitu kan bang Daripada malas masa di rumah Lebih baik bergabung nih Jadi Sekaligus produktif gitu Iya bener Setidaknya Untuk bisa Membuka lapangan pekerjaan Untuk kalian lah Ya kan Lapangan pekerjaan Dengan kita bekerja di rumah Gitu kan Dengan mempakaian Barang yang sekitar Gitu kan Insyaallah Bisa Oke nih Tribuners Nah sekian dulu nih Podcast kita hari ini Bincang-bincang kita Dengan Bang Solihin Nah Tribuners Terima kasih untuk Yang udah mau menyaksikan Podcast ini sampai selesai Terima kasih juga kepada Bang Solihin Terima kasih ya Terima kasih ya Sekian dari saya Reski Padriani Sampai jumpa Di edisi podcast selanjutnya Bye